Perjalanannya menempuh waktu sekitar tiga jam, saya tadi ke bandara jam lima pagi, terus jam tujuhnya langsung take off, jam sepuluh sampai di bandara, langsung dijemput sama tim haifahnya Pak John. Terima kasih. Dari Aceh ke Jakarta buat ketemu Pak Johnnya langsung. Saya tidak pernah kebayang ataupun mimpi bisa sampai ke sini hari ini, tidak tahu saya mau bilang apa. Saya sangat berterima kasih sama Pak John karena sudah mengangkat derajat saya yang tujuh bulan yang lalu saya tidak ada pekerjaan sama sekali. Dan hari ini tanpa saya sadari, dengan sedikit kebaikan yang saya buat untuk Pak John, ternyata Allah membalasnya dengan sangat banyak. Lebih yang dari saya harapkan. Terima kasih banyak Pak John. Terima kasih banyak. Kalau ke Jakarta saya baru kali ini, tadi take offnya jam tujuh, alhamdulillah sampingnya sesuai dengan jadwal jam sepuluh. Dan di dalam pesawat tidak ada masalah apa-apa, sangat nyaman. Oke Pak, kita langsung ke tempat Pak John ya. Boleh, terima kasih. Terima kasih. Jangan mengatur Tuhan kalau mau hidup sukses. Oke guys, kalian tahu kan video yang sempat viral di TikTok dan di Instagramnya Pak John LBF? Yang beredar nih, akan mendatangkan Bang Irfan dari Aceh untuk kerja di High Five. Kali ini, Mas Don hari ini sudah bersama Bang Irfan nih langsung. Iya, saya sendiri. Assalamualaikum Bang Irfan. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, wasyukurillah sehat ya Bang ya? Iya. Gimana nih Bang, perjalanan dari Aceh menuju Jakarta Bang? Perjalanannya menempuh waktu sekitar 3 jam. 3 jam. Iya, saya tadi ke bandara jam 5 pagi. Jam 5 pagi? Terus jam 7-nya langsung take off. Take off? Jam 10 sampai di bandara. Oh, sampai di bandara. Langsung dijemput sama tim High Five-nya Pak John. Langsung dijemput sama timnya Pak John ya? Iya, iya. Oke guys, jadi Bang Irfan ini akan dipekerjakan di High Five guys. Dan Bang Irfan ini berangkat dari Aceh, semua transportasinya ditanggung oleh Pak John R.B. Iya, betul. Betul, betul. Pak John intinya sehat-sehat, sukses selalu buat penonton, semua juga selalu support Pak John, selalu doakan yang terbaik untuk Pak John. Nah, Bang, kesan-kesannya nih Bang ya. Abang bekerja di tempat Pak John ini, ingin diajak bekerja sama Pak John ini, senang atau tidak Bang? Saya sampai dengan detik ini sangat senang dan bahagia. Sangat senang dan bahagia? Karena tidak pernah terpikir sama saya bisa sampai di sini sampai hari ini. Sampai di titik hari ini? Iya, sampai di titik ini saya nggak pernah mimpi ataupun apa bisa sampai di sini. Karena kebaikan yang saya buat cuma saya merepost usahanya Pak John. Dari usaha High Five, ada John Tech, ada Coffee Shop, ada MeVol, ada John Traktor, terus ada John Timer, Conclef yang di Bandung ya Pak. Iya, Pak. Terus ada Hunter, Hunter Motor. Betul. Terus ada John Skin yang untuk perawatan skincare, terus satu lagi, Chopper Chicken. Wah, luar biasa. Jadi benar-benar ya, Bang Irvan ini benar-benar support buat Pak John LBF ya. Sampai Bang Irvan ini tahu perusahaan-perusahaan punya Pak John LBF ini. Usaha-usahanya Pak John, Abang tahu semua. Nah, jadi buat teman-teman juga yang selalu dukung Pak John, kayak Bang Irvan ya, Rezeki nggak tahu dari mana datangnya, Bang ya. Iya, betul, betul, Mas Don. Padahal Abang, tadi Abang bilang sendiri ya, Abang yang menyatakan ya, bukan Mas Don ya. Iya. Abang bilang, saya cuma bantu share doang. Iya. Langsung tuh di lirik tuh ya. Awal saya buat akun itu, saya mengikuti Pak John di akun Instagram pribadi saya udah lama. Udah lama. Terus, yang akun yang di DM sama Pak John, saya buat setelah saya nonton live-nya Pak John yang hari Jumat. Setelah Jumat, kalau nggak salah saya, yang bagi-bagi bonus sama sekali di TikTok. Setelah itu, saya nggak tahu, terpikir aja mau promosiin perusahaan beliau. Nah, semenjak dari itu, saya buat langsung saya DM, Pak, saya mohon izin untuk promosiin perusahaan Bapak melalui Instagram yang saya buat. Kalau memang Bapak izinkan, saya lanjutkan. Kalau tidak Bapak izinkan, saya delete. Itu ada saya posting juga. Oh, jadi Abang izin dulu tetap? Iya. Memang nggak langsung dibalas di DM-nya. Karena banyak Bang DM-an ya. Iya. Saya pun nggak berharap langsung dibalas. Yang penting, saya udah minta izin. Kalau memang nanti tiba-tiba nggak diizinin, langsung saya delete. Karena saya nggak ada niat untuk akun-akun lain yang mengambil video-video Pak John. Kayak untuk mencari keuntungan pribadi. Mengharapkan sesuatu. Yang pertama itu. Yang kedua, mencari keuntungan dengan menjelekkan nama Pak John. Yang seperti akun-akun yang ayo kita follow akun ini. Nanti kita kasih bonus itu. Kan banyak video-video editan yang diambil. Oh, iya. Video-video yang diizinin. Mencari keuntungan dalam keadaan yang salah. Iya, betul. Jadi memanfaatkan keadaan gitu, Pak. Makanya saya izin dulu. Saya bilang, saya nggak akan edit apapun. Saya akan repost saja. Sama repost, ulang foto, sama video. Udah itu aja. Tapi senang nih ya. Alhamdulillah. Saya udah sampai di sini. Sekarang nih udah ngobrol. Mas Don juga ketemu sama Bang Irfan. Dan satu lagi Mas Don. Kalau boleh saya mau nambahin. Dari awal saya buat akun. Saya nggak pernah DM ataupun minta bonus sama Pak John. Nggak pernah? Nggak pernah. Yang ada setelah Pak John balas DM saya. Satu bulan kemudian. Pak John kirim bonus ke saya untuk disuruh isiin paket HP. Jadi secara tidak langsung Abang nggak pernah minta bonus. Tapi Abang dikirim bonus. Iya, dikirim bonus. Oke. Nah, Bang. Saya mau nanya nih, Bang. Pas Abang diajak kerja sama Pak John. Apa respon dari orang tua, Bang? Diminum. Oke. Jadi udah minum di bawah minum lagi, Bang. Kebetulan, waktu di respon sama Pak John itu sekitar jam 10 malam. Iya. Saya baru pulang dari luar mencari nafkah untuk keluarga. Lagi main-main sama anak di dalam kamar. Langsung di respon. Ada DM-nya yang di-share sama Pak John. Di IG-nya Pak John. Terus saya bilang sama istri. Pertama saya bilang sama istri. Ini ada tawaran kerjaan dari Pak John. Ini akunnya. Karena sebelumnya istri saya gak pernah tahu kegiatan saya tentang IG itu, Pak. Mas Don. Iya, iya. Yang tahu cuma saya. Terus istri saya masih belum percaya. Masih sedatar kayak gitu. Besok pagi saya telpon orang tua. Dan orang tua saya pun bukan orang tua yang aktif di sosial media. Jadi sangat wajar menurut saya gak percaya. Setelah saya pulang ke rumah orang tua dengan jarak. Perjalanan 2 jam. Di tempat saya tinggal. Saya jelasin semua. Alhamdulillah orang tua bisa ngerti. Dan restui. Apa kata orang tua? Kalau memang dari sendiri udah yakin. Ini untuk kebaikan. Silahkan. Mama izinin. Dan restui. Dan pesan orang tua saya cuma satu. Jangan pernah tinggal sholat. Karena dengan sholat kita bisa dicegah dengan perbuatan. Yang gak baik. Itu aja. Yang pindah dinginkan. Walaupun hidup seribu tahun. Karena orang tua saya cuma pesan itu aja. Jangan tinggal sholat. Itu aja. Jangan tinggalkan sholat ya. Karena saya beragama Islam, Muslim. Jadi kepercayaannya jangan tinggal sholat. Terus minta restu sama orang tua itu untuk berangkat. Iya. Bila sama. Buat kerja sama Pak John. Terus kata orang tua direstui. Sudah direstui. Habis itu baru saya bilang sama mertua. Karena selama saya gak kerja. Saya tinggal di tempat mertua. Mas Dung. Karena saya gak ada biaya untuk bayar kontrakan. Oke oke. Dan orang mertua pun merestui. Biaya selain. Memang biaya yang saya kemari ditanggung sama Pak John semua. Tapi uang saku saya cuma ada yang gak ada dikasih dari mertua dan orang tua. Itu aja. Itulah modal saya kemari untuk sukses bersama Pak John. Amin. Kita sukses atau kita kerja itu semua serangan Pak Yang Maha Kuasa. Iya. Selagi kita ikhlas. Selagi orang tua Ridho. Insya Allah jalanan lancar. Iya. Karena suksesnya anak itu ya. Dari orang tua. Dari orang tua. Kalau orang tua Ridho. Insya Allah. Allah Ridho. Iya betul. Kalau orang tua gak Ridho. Allah gak Ridho. Karena Ridho nya Allah. Ridho nya orang tua. Saya mau nanya nih sama abang. Iya. Abang itu ngefans sama Pak John Elbev itu dari kapan sih bang? Kalau boleh tahu. Kalau tahunnya saya gak ingat tahun berapa. Tetapi saya udah lama. Udah beberapa tahun yang lalu. Mungkin ada sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Itu ada waktu saya main. IG ada lewat satu video. Pak John lagi promosiin perusahaannya tanpa pakai baju. Salah saya. Yang joget-joget tanpa baju. Dari situ. Saya lihat. Saya buka lah profilnya. Terus. Begitu saya buka profil. Langsung saya follow. Ada beberapa bulan gak saya iniin lagi. Sudah. Terus setelah beberapa bulan kemudian. Saya lihat. Ini perusahaannya kok. Cara promosinya kok. Beda dari yang lain. Karena dari komunikasi Pak John mempromosikan perusahaan. Ilmunya dapat. Penyampaiannya dapat. Terus. Berkahnya untuk orang yang dengar ada. Disitulah saya mulai. Mengedukasi. Mengedukasi terus. Cara penyampaiannya dari ilmunya dapat. Yang kita dengar dapat. Terus. Penyampaiannya sampai. Untuk yang kita dengar. Terus. Berkahnya ada. Berkahnya yang dari Pak John. Kasih bonus itu. Walaupun dalam satu hari. Dengan secara acak berapa orang. Berarti udah lama ya. Untuk. Mengikuti Pak John. Iya betul. Fans banget dong. Itu di akun IG pribadi saya. Fans banget sama beliau. Iya betul. Woh kan main. Karena saya lihat dari. Perjuangan beliau dari. Penjaga burung ya kalau gak salah. Iya. Penjaga burung. Terus dari sales. Sampai punya perusahaan yang begitu besar. Sekarang. Ke high five. Iya betul. Oke. Bang. Saya boleh nanya gak nih? Boleh. Nanya lagi nih ya. Abang itu terakhir kerja kapan dan di mana? Saya terakhir kerja di bulan 6. Bulan 6? Di tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya. Itu di satu bank yang ada di Aceh. Terus di akhir bulan 6 saya di PHK. Bukan di pertengahan. Itu tepatnya Mas Don di tiga hari setelah saya berumur 36 tahun. Terus dari setelah saya gak ada pekerjaan. Dari situ saya bekerja. Ya apa aja yang penting saya bisa menapai keluarga. Dari ojek online ada. Kerja di warung kopi juga ada. Kerja angkut-angkut barang sama orang juga ada. Kalau di Aceh sana ada jasa pengangkutan. Yang orang pindah barang dari satu tempat ke tempat lain. Saya pernah juga. Yang penting setiap sore saya pulang. Kalau ada rezeki saya bawa pulang. Kalau gak ada berarti belum Allah kasih. Apa aja. Makanya saya ulang yang tadi. Setelah saya lihat live-nya Pak John di IG. Enggak tahu kenapa saya ingin punya akun yang bisa mempromosikan punya Pak John. Karena kan sebelumnya saya pakai IG pribadi. Bukan IG yang saya buat khusus untuk promosikan perusahaan beliau. Dari situ saya tidak banyak ngambil pekerjaan lain. Saya cuma kerja di warung kopi bantu-bantu angka-angka gelas aja. Kuci piring, kuci gelas gitu aja. Karena terus kalau memang ada ojek online ya. Ini kalau memang ada waktu luang di warung kopi. Makanya saya lebih banyak waktu di warung kopi itu untuk nge-repost perusahaannya Pak John. Kebetulan di warung kopi itu ada wifi. Untuk beli paket aja saya lebih mempentingin ke rumah daripada beli paket api internet. Kebetulan di warung kopi itu ada wifi. Jadi kan saya gak perlu beli paket internetan. Disitulah saya manfaatin untuk promosikan perusahaan Pak John. Nah abang, mas Don pengen tanya nih. Pertanyaan terakhir dari mas Don. Iya mas. Kenapa abang punya kepikiran buat nama akun Deskopa 1987? Nah. Kalau itu mas Don. Awal pertama saya buat itu bukan itu namanya. Pertama kali saya buat itu bisa dicek di story. Di story masih ada di sorot itu di Instagram. Itu namanya fan John LBN. Terus selang dua jam atau tiga jam kemudian saya kepikiran. Saya teringat kayak seperti nama-nama akun yang banyak mencari giveaway itu. Kayak nama-nama akun siapa nama artis. Terus saya pikir di hari itu kalau saya buat kayak gini orang gak akan lihat. Berarti ini akun cuma akun untuk cari keuntungan aja. Untuk keuntungan pribadi. Jadi. Dari situ saya kepikiran apa mau saya buat nama. Terpikirlah nama kampung saya Deskopa itu. Deskopa itu singkatan dari desa Sukunpaku. Ini mas Don. Kalau mas Don gak percaya tanggal lahir saya di desa apa. Ini kata identitas saya. Enggak iya. Desa Sukunpaku. Iya benar. Desa Sukunpaku. Jadi itu alasannya? Iya. Itu alasannya. Deskopa. Itu alasannya saya kepikiran Deskopa. Karena 1987 itu tahun lahir saya. Tahun lahir apa? Iya. Karena saya pikir saya harus kembali ke kampung kalau memang gak ada kerja anak bapak. Teringat lah situ. Makanya saya teringat kampung. Kampung halaman saya tempat lahir saya. Kampung orang tua saya. Makanya saya buat nama Deskopa. Deskopa. Alhamdulillah. Nama kampung saya membawa saya kemari. Alhamdulillah ya. Iya mas Don. Berarti nama Deskopa itu karena abang sengaja. Tadinya namanya fans John LBR. Cuma diganti ini sama abang. Karena abang ngeliat banyak nama-nama akun-akun yang menggunakan nama artis. Iya nama artis yang mencari keuntungan. Keuntungan untuk pribadi. Nah abang gak pengen dibilang untuk mencari keuntungan nih. Karena abang ganti nama Deskopa. Betul-betul. Nama kampung abang. Nama kampung saya. Terus beranggal 1980-nya kelahiran. Tahun lahir saya. Oke teman-teman nih. Mas Don udah ngobrol langsung sama Bang Irvan nih. Di sini nih di tempat Pak John LBF di lantai 3. Capek gak bang? Lumayan. Mau istirahat? Hah? Mas Istirahat ya? Saya kepingin langsung jumpa sama Pak John untuk mengucapin terima kasih sebetulnya. Terima kasih sebetulnya. Cuman kan kondisi Pak John mungkin belum sempat. Jadi harus saya tunggu. Oke abang. Nanti abang bisa langsung ketemu sama kepala cabang kita di Gerahara ini. Ada Mbak Asri. Nanti saya semenin untuk ketemu Mbak Asri ya. Terima kasih Mas Don. Sama-sama abang. Sehat-sehat selalu. Sukses selalu ya. Sukses. Sukses. High five. Kita jadi keluarga nih bang. Karena abang di high five juga nih ya kan. Terus buat kalian semua jangan pernah lelah mensupport Pak John. Mensupport high five dan mensupport orang lain. Dan tentunya juga diri sendiri. Karena apa bang? Ketika kita mencoba berdoa kepada orang lain nih. Mendoakan baik untuk orang lain. Itu akan kembali baik kepada diri kita. Cuman kalau kita berdoa buruk untuk orang lain. Buruk pun akan baik lagi kepada diri kita sendiri. Jadi doa baik akan kembali baik. Doa buruk akan kembali buruk. Pokoknya buat kalian semua sehat-sehat. Sukses selalu. Buat Pak John juga. Makin jaya. Buat high five makin maju. Pokoknya buat Pak Henry dan Pak Sabar. Sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum Wr. Wb. қ Please state g那個 мне. came to me just do you. I swear it's gonna get better. Chris say. Don't let anyone tell you what you should do. I gotta clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. What you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton